Pencarian kapal motor sinar bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara belum membuahkan hasil. Cuaca buruk sore tadi di Danau Toba membuat tim kesulitan mencari bangkai kapal. Tim penyelamat gabungan masih kesulitan mencari lokasi tenggelamnya kapal motor sinar bangun karena buruknya cuaca di Danau Toba. Di pencarian hari ke-8 ini, tim gabungan hanya menemukan beberapa barang bukti yang diduga milik penumpang kapal seperti sendal, helm, dan juga pelampung. Sementara terkait lokasi benda atau objek yang diduga sebagai kapal motor sinar bangun berdasar pantauan sonar, Basarnas belum bisa memastikan apakah objek yang ditemukan merupakan kapal yang tenggelam karena kedalaman yang sulit dijangkau membuat tim sulit memverifikasi. Hasil masih seperti yang kemarin, masih membayang ya, masih coba ini. Tapi karena cuaca pada pukul 13.00, hujan dan gelombang merasa 05-1 meter, karena kondisi kurang aman untuk mengandalkan kelihatan akhirnya anggota dari tim yang menggunakan alat sonar ini kembali ke posgo. Hasilnya masih seperti yang... Sementara itu tidak adanya manifest menyulitkan tim SAR untuk mendata nama-nama korban yang hilang. Dalam data yang didapat tim gabungan, jumlah korban meninggal yang telah ditemukan sebanyak 3 orang, sedangkan 164 orang masih dinyatakan hilang. Sementara korban selamat berjumlah 21 orang.